Yang terhormat, Direktur Perlindungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Ibu Irini Dewiwanti, SS, MSP. Yang kami hormati, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Iwan Henry Wardana, SEMSC. Yang kami hormati, Prof. Dr. Bahruullah Akbar, MBA, selaku anggota 5 Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Yang kami hormati, Ketua AMI DKI Jakarta, Paramita Jaya, Bapak Yiyo Teher Lambang. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Museum di seluruh DKI Jakarta. Serta Bapak Ibu para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam Kebajikan Rahayu. Kami ucapkan selamat datang di acara pembukaan Pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad ke-20. Perkenalkan, saya ratanya Alisa yang akan memandu acara pada kali ini. Hadirin yang berbahagia, pada pameran kali ini, kita akan menjelajahi kembali sejarah mengenai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Hindia Belanda pada tahun 1900 memasuki masa politik etis atau yang disebut dengan politik kebalas budi kerajaan Belanda. Pada masa itu, para pemimpin Hindia Belanda, yaitu Gubernur Jenderal melakukan berbagai kebijakan termasuk dalam pendidikan dan juga pembangunan. Pada kurun waktu 1900 hingga 1920 telah terjadi perubahan besar di masyarakat Hindia Belanda, seperti tumbuh pesatnya dunia percetakan dan terbitnya surat kabar modern. Kondisi tersebut juga bersamaan dengan tumbuhnya organisasi pergerakan di tengah-tengah komunitas masyarakat. Beberapa yang cukup ruminan pada awal abad 20 adalah Budi Utomo dan juga Syarikat Islam. Kemudian juga muncul Muhammadiyah dan juga organisasi Islam yang tumbuh di Pulau Jawa. Hadirin pada pameran kali ini kita juga akan melihat kembali bagaimana perjalanan para Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Namun sebelum kita memulai acara pada kali ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin di persilakan untuk berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Kepada Bapak Nur Hilaluddin, kami persilahkan! Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton! 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 tepat pada tanggal 12 Oktober setiap tahunnya. Pameran jejak memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad 20 mengulas sistem pemerintahan yang diterapkan mulai dari Gubernur Jenderal Van Hoots sampai dengan Gubernur Jenderal yang terakhir, yaitu Carda Van Starkenborg Stachauer. Pada awal abad 20, di mana politik etnis atau politik balas budi dimulai, para Gubernur Jenderal yang menjabat mulai melakukan kebijakan-kebijakan, terutama terkait pendidikan dan pembangunan. Politik etnis dilakukan agar masyarakat menaruh kepercayaan kepada pemerintah bahwa kebijakan yang dilakukan memiliki timbal balik kebaikan kepada masyarakat. Dari masa politik etnis tersebut, muncullah berbagai organisasi di berbagai wilayah yang dipelopori oleh kaum muda. Narasi pameran ini tidak hanya membahas mengenai biografi, namun juga sisi baik buruknya masa pemerintahan terkait kepemimpinannya saat menjabat menjadi Gubernur Jenderal masa Hindia Belanda. Pameran jejak memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad 20 akan berlangsung mulai hari ini, tanggal 3 November sampai dengan tanggal 14 November 2021 di Museum Sejarah Jakarta. Update terkait pameran ini akan diunggah melalui media sosial unit pengelola Museum Kesejarahan Jakarta. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas dukungan pembiayaan pameran, kepada Dr. Bondan Kanumoyoso selaku kurator pameran beserta tim, kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras dalam proses persiapan hingga pameran berakhir, kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi hadir pada pembukaan hari ini, serta kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga pameran ini dapat terselenggara dengan baik. Saya berharap pameran ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua dan dapat meningkatkan pemahaman kita terhadap sejarah masa lalu. Selanjutnya, saya mohon kepada Bapak Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta berkenan untuk memberikan sambutan, sekaligus membuka secara resmi pameran jejak memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad 20. Akhirnya, saya ucapkan selamat Hari Museum Indonesia, salam museum-museum di hatiku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu ST Utami atas laporan dan juga sambutan yang diberikan. Setelah ini hadirin, mari kita dengarkan dengan seksama sambutan dari Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta yang sekaligus akan membuka secara langsung acara pada hari ini. Kepada Bapak Iwan Henry Wardana, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Yang terhormat, Jajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Yang terhormat, Kepala Kantor BPK Kanwil DKI Jakarta. Yang terhormat, Kepala Unit Pengelola Museum Kesejarahan Provinsi DKI Jakarta. Yang terhormat para masyarakat, Kurator Museum, Pemerhati Seni Budaya yang hadir di kesempatan yang baik hari ini. Pertama-tama tentu saja saya sampaikan ucapan salam budaya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas hidayah dan inayahnya kepada kita semua, kita masih diberikan nikmat kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, walaupun di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang masih melanda ibu kota negeri tercintai. Bapak Ibu sekalian, tentu saja ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kami sampaikan kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Direkturat Jenderal Kebudayaan, yang telah memberikan kontribusi besar, memberikan aktivitas yang sangat baik kepada kami, Dinas Kebudayaan, melalui Unit Pengelola Museum Kesejarahan DKI Jakarta. Apa yang dikerjakan pada kali ini, bagaimana kita melaksanakan sebuah pameran, tentu diapresiasi oleh masyarakat banyak. Terlebih, kegiatannya adalah kaitan dengan jejak memori para Gubernur Jenderal Hindia Belanda di masa abad ke-20. Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, rentang waktu yang diangkat pada pameran ini adalah di awal abad ke-20, di mana pada awal abad ke-20 merupakan masa dimulainya politik etis di Hindia Belanda. Mungkin untuk masyarakat awam, belum banyak mengetahui apa yang dimaksud dengan politik etis. Politik etis secara singkat adalah politik yang bersifat timbal balik atau memberikan balas budi kepada masyarakat banyak yang ada pada masa itu. Yaitu di mana pemerintah Belanda memiliki kewajiban untuk mensejahterakan penduduk Hindia Belanda karena telah memberikan kemakmuran bagi kerajaan dan masyarakat Belanda itu sendiri. Pada masa itu, khususnya sekitar pada tahun 1900 sampai dengan 1920, sejarah mencatat terjadinya perubahan besar di masyarakat Hindia Belanda. Disertai juga dengan mulai terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan di tengah komunitas masyarakat. Kondisi ini sangat menarik untuk dibahas dan kita ketahui bersama karena ini merupakan bagian awal dari sejarah perkembangan bangsa Indonesia khususnya di Batavia atau Jakarta pada masa sekarang. Kondisi pemerintahan pada masa itu sedikit banyak mulai berubah dan tentu tidak terlepas dari sosok-sosok pemerintahnya, tokoh-tokohnya itu sendiri. Seperti kita pasti sudah sering mendengar siapa saja tokoh-tokoh Belanda yang terkenal pada masa itu kemudian menjadi bahagian sejarah dalam perkembangan bangsa Indonesia seperti Jan Peterson Kuhn, kemudian juga Gustav Willem Baron van Inhoef, Rainer de Klerk atau Van der Parra. Tapi ada juga gubernur-gubernur yang belum banyak dibicarakan. Sosok-sosok atau penokohan tersebut itulah yang akan kita sajikan pada pameran kali ini. Terutama mengenai kebijakannya terkait penerapan politik etis di Hindia Belanda. Misalnya ada namanya Gubernur Jendral van Hoijs yang melahirkan banyak kebijakan di bidang pendidikan. Kebijakan ini menginginkan ada pendidikan yang lebih baik dan lebih praktis terutama untuk masyarakat di negara kita, yaitu pada masa itu di wilayah Jawa. Hadirin sekalian informasi-informasi sejarah yang disajikan dalam pameran ini sejatinya akan menjadi pengingat memori buat kita semua. Betapa kondisi di masa lampau menjadikan pemahaman kita betapa sulitnya kondisi pada masa itu. Tapi juga menjadikan bahan renungan bahwa perjuangan mereka tidak bisa dianggap enteng dalam pergerakan pembangunan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan oleh sosok-sosok pejuang Indonesia bagaimana mempertahankan kemerdekaan dan sekarang tugas kita bagaimana mengisi kemerdekaan itu. Mudah-mudahan apa yang disajikan dalam pameran jejak memori para Gubernur Jendral Hindia Belanda di abad ke-20 ini menjadi pembelajaran dan penambah wawasan pengetahuan buat kita semua. Sekali lagi saya sampaikan banyak terima kasih dan apresiasi kepada Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Reset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah melakukan kegiatan ini dengan baik bekerjasama kepada kami, Dinas Kebudayaan melalui Unit Pengelola Musib Kesejarahan serta semua pihak yang telah berperan serta aktif menjalankan kegiatan ini sampai dengan sempurna. Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim maka kami sampaikan bahwa kegiatan pameran pada kali ini dinyatakan untuk dibuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, am swasyatstu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan yang maesah karena atas karunianya kita diberikan kesehatan dan kekuatan khususnya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk turut berpartisipasi dalam pembukaan pameran bertajuk jejak memori para Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad ke-20. Makan ikan digang keramat, sedih hati pergi sendirian. Saya ucapkan salam hormat untuk para hadirin sekalian. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, apresiasi yang besar kami berikan kepada penyelenggaraan acara ini. Di masa pandemi ini ternyata pelayanan-pelayanan publik, terutama museum, masih dapat menjalankan tugasnya untuk mengedukasi masyarakat. Keterbatasan dan tantangan saat ini tentu jangan dijadikan alasan untuk menghambat produktivitas kerja kita. Pameran ini mengangkat topik mengenai Gubernur Jenderal Hindia Belanda. Topik yang sangat menarik. Terlebih lagi, subjek yang diangkat adalah tokoh-tokoh yang jarang terdengar sepak terjangnya. Tidak dipungkiri, sejarah kota ini tidak terlepas dari sosok-sosok tersebut. Tapi tidak semua kisah sejarah itu harus dipandang melalui sudut negatif. Pasti banyak hal yang dapat kita pelajari. Kita telah, bahkan kita terapkan di masa kini dengan harapan pameran ini dapat membuka wawasan kita tentang sejarah masa lalu. Sedikit mengutip amanat Presiden Republik Indonesia yang pertama Bung Karno pada tanggal 22 Juni 1962. Satu ketekadan, bangunlah kota Jakarta sehebat-hebatnya di segala lapangan. Jangan nanti ada lagi ganggang yang becek. Jangan lagi ada gubuk-gubuk yang dimakan api seperti di karanganyar tempoh hari. Berilah Jakarta satu tempat yang hebat di dalam kalbu rakyat Indonesia itu sendiri. Sebab Jakarta adalah milik daripada seluruh bangsa Indonesia. Bapak, Ibu sekalian dalam kesempatan ini saya juga ingin mengingatkan kita semua betapa pentingnya untuk tetap mengingat sejarah bangsa. Melalui sejarah kita dapat mengambil pelajaran dan nilai-nilai sehingga dapat mendewasakan kita semua. Baik itu diri saya sendiri, Jakarta dalam kota artian kota Indonesia untuk lebih luas lagi. Tentu saya berharap acara-acara seperti ini dapat dilanjutkan terutama mengenai jejak memori para gubernur setelah kemerdekaan. Akhir kata, kembali saya ucapkan selamat kepada unit pengelola musium kesejahteraan Jakarta dan semua pihak yang terlibat atas terselenggaranya pameran ini. Semoga pameran ini bermanfaat bagi kita semua. Lari pagi di Salemba Raya melipir sebentar kecik ini. Cukup sekian dari saya. Mari kita nikmati acara ini. Wallahul mu'afiq ila akwami tawarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakati. Om Santi Santi Om. Baik, terima kasih kepada Bapak Iwan Henry Wardana atas sambutan yang diberikan dan juga secara resmi hadirin membuka acara Pameran Jejak Memori Gubernur Jenderal Hindia Belanda abad 20 pada hari ini. Baik hadirin, setelah ini kita akan menyaksikan bersama persembahan dari tarian tradisional Tarinandak Dara Betawi yang akan dibawakan oleh Sanggar Fatma Guipa. Selamat menyaksikan. Tarinandak Dara Betawi 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 Terima kasih telah menonton 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 Jadi memang kota Jakarta ini adalah kota yang dulu menjadi pusat dari kegiatan administrasi atau pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Jadi kota Jakarta ini dulu bernama Batavia. Dan ketika itu Batavia adalah pusat pemerintahan dari Hindia Belanda yang juga notabene adalah pusat daripada kegiatan yang dipimpin, pemerintahan yang dipimpin oleh Gubernur Jenderal. Jadi karena itu menjadi penting untuk membahas tentang Gubernur Jenderal yang pernah memerintah Hindia Belanda. Karena secara tidak langsung mereka juga pernah menjadi tokoh-tokoh atau pemimpin kota Batavia, nama kota Jakarta di masa kolonial. Ya saya kira ini tema yang mungkin tidak banyak diketahui masyarakat karena sejarah kita, sejarah Indonesia lebih banyak berbicara tentang sejarah perjuangan kemerdekaan. Terutama di abad 20 itu diawali oleh masa pergerakan nasional, kemudian periode pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, dan masa kemerdekaan. Jadi kalau kita merunut kepada sejarah Indonesia atau sejarah nasional, maka akan terlihat bahwa kota Jakarta ini mungkin tidak akan terlalu terlihat sebagai sebuah kota yang memiliki sejarah yang tersendiri. Nah karena itulah kemudian pilihan untuk membahas para Gubernur Jenderal, itu akan menampilkan bagaimana sebetulnya perkembangan kota Jakarta di masa masih di bawah pemerintahan kolonial, yaitu ketiga bernama Batavia. Ya diantara para Gubernur Jenderal Hindia Belanda ini tentu saja mereka adalah ketika itu tokoh-tokoh birokrat kolonial ya, yang memang ditugaskan oleh pemerintah Belanda untuk memimpin koloni Hindia Belanda. Dan banyak diantara mereka memang para administratur yang hebat ya, dan beberapa diantaranya adalah seorang jenderal atau berlatar belakang militer, misalnya Gubernur Jenderal Van Heerts yang juga adalah seorang pahlawan dalam perang Aceh, ya pahlawan bagi negara kolonial Hindia Belanda. Dan Gubernur-Gubernur Jenderal yang lain yang juga memiliki karakter tersendiri ya, yang kemudian berdampak terhadap jalannya pemerintahan di Hindia Belanda. Karena periode abad 20, yaitu antara tahun 1901 sampai 1942, ini adalah era ketika Indonesia mengalami masa pergerakan nasional. Jadi banyak kebijakan dari para Gubernur Hindia Belanda ini yang berdampak kepada dunia pergerakan nasional. Dan ini tentu saja kemudian memberikan warna ya, bagaimana kebijakan-kebijakan itu ikut mempengaruhi dunia pergerakan nasional Indonesia, yang ketika itu digerakkan oleh para tokoh-tokoh pergerakan nasional yang banyak berkiprah juga di kota Batavia atau Jakarta. Ya, saya kira sumber-sumber tentang para Gubernur Jenderal ini sangat langka ya, karena memang di dalam buku sejarah kita mereka tidak banyak dikisahkan secara khusus, hanya disinggung di sana-sini, sehingga untuk mencari sumber itu diperlukan riset khusus terhadap sumber-sumber Belanda, surat kabar maupun buku-buku dan majalah. Dan ini tentu saja memerlukan waktu ya, karena semua ditulis dalam bahasa Belanda, sehingga tim peneliti itu harus betul-betul secara hati-hati menseleksi berbagai macam sumber yang ditemukan, dan kemudian harus menerjemahkan sumber-sumber itu untuk bisa kemudian dituangkan di dalam storyline dan disajikan dalam bentuk pameran. Ya, sebetulnya kisah-kisah yang disampaikan yang terkait dengan para Gubernur Jenderal ini, ini tidak banyak diungkap di dalam sumber-sumber yang lain, atau di dalam buku-buku sejarah, ataupun di dalam berbagai narasi tentang sejarah Indonesia yang ada selama ini. Karena tentu saja kita tidak terlalu berkepentingan sebelumnya ya, terhadap perjalanan karir atau riwayat dari para Gubernur Jenderal ini. Nah, tetapi dalam kesempatan khusus ini, ya saya kira musim sejarah Jakarta perlu mengangkat mereka, dalam artian untuk memberikan latar belakang dan benang merah, yang menunjukkan kesinambungan kota Batavia dengan kota Jakarta. Jadi, ini saya kira memang tidak terhindarkan untuk bisa memahami kondisi kota Jakarta yang sekarang. Itu harus bicara juga tentang periode kolonial di masa India Belanda, yang ketika itu tokoh-tokoh utama di kota Batavia adalah para Gubernur Jenderal. Ya, tentu saja dengan memahami tentang sejarah kota Batavia awal abad 20, yang ketika itu tokoh utamanya adalah para Gubernur Jenderal, itu masyarakat akan bisa mengenal kota Jakarta dengan lebih mendalam lagi. Ya, mungkin selama ini mereka mengetahui beberapa daerah di Jakarta itu adalah wilayah-wilayah yang ditinggalkan oleh pemerintahan kolonial, ya, tetapi dengan adanya pameran ini, mereka akan mengetahui konteks, ya, kenapa dahulu kota Jakarta atau Batavia itu, misalnya ruang kotanya itu didominasi oleh orang-orang Eropa, dan kenapa daerah-daerah yang kemudian menjadi pusat aktivitas atau tempat tinggal orang Eropa itu, itu menempati tempat-tempat yang strategis, ya, meskipun sekarang mereka sudah tidak ada lagi, tapi daerah-daerah itu masih mencirikan atau berkarakteristik seperti wilayah tempat tinggal orang-orang Eropa di masa kolonial. Ya, selamat untuk pembukaan pameran tentang para Gubernur Jenderal di India-Belanda. Pameran ini menarik dan sangat penting buat masyarakat untuk bisa memahami perkembangan kota Jakarta yang dahulu bernama Batavia, dan kemudian bisa melihat kesinambungan dari pertumbuhan kota ini, dari sebuah kota kolonial menjadi ibu kota negara Republik Indonesia. Baik hadirin, setelah tadi kita menyaksikan bagaimana sesi kuratorial dari Bapak Bondan Kanu Moyoso mengenai pameran jejak memori Gubernur India-Belanda abad ke-20. Baik hadirin, setelah ini kita akan menyaksikan bersama penampilan band dari Marco Marshi. Selamat menyaksikan. Terima kasih telah menonton! 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 ada tutur kata dari kami yang kurang berkenan. Sampai bertemu di acara selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Semoga dapat menginspirasi Dan juga mengilhami Kerekam dalam hati-hati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.